Minta KTA di DPC, melalui ranting PAC, DPC keluarkan KTA, sarana untuk mendaftar sebagai wali kota. Dan saya juga sampaikan, dulu saya sudah menyampaikan, ngeral tegak lurus sesuai dengan aturan partai PP25. Namun karena saya paham dan taat patuh ibu punya hak prerogratif, ya sampai detik terakhir pun saya tetap kekeh Pak Pur dan Pak Teguh. Namun ketika hak prerogratif diberikan kepada Mas Gibran, rut hukumnya masjid dilaksanakan dan dimenangkan. Siap Bu, itu satu. Yang kedua, dengan rekomendasi ini, ini kan bagian dari syarat untuk mendaftarkan ke KPU karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Pejabat Negara. Ya saya mematuhkan sama adanya seperti itu, ya sampai ngobrol-ngobrol sampai, Mama, karena ada tamu banyak, ya saya mau izinmu. Artinya berarti kalau misalnya seperti itu yang bisa memecat atau melakukan pemecatan dari DPC gitu Pak? Saya tidak akan memecat, namun etika. Etika. Etika ketika beliau mau Mas Gibran mau menjalankan sebagai wali kota kan syaratnya harus punya KTA. Kartu Tanda Anggota, PDI Perjuangan, 9 September 2019, saya enggak lupa sayang. Kedatang ke DPC, dibuatkan, selesai jadi paginya untuk mendaftar ke DPD. Kalau DPP tidak bisa memecat juga Pak? Atau bagaimana Pak? Atau memang tidak ada keputusan untuk memecatkan DPP? Kalau tinggal ke Kepala Daerah itu hal yang biasa. Kayak begitu, kita saya selalu berikan contoh. Dulu waktu Pak Bibit Paloyo calonkan PDI, terus yang kedua calonkan dari Golkan. Terus Trineng saya jadi Bupati dari PDI Perjuangan mencalonkan pake dari Gerindel. Lantas banyaklah yang seperti itu. Namun demikian secara otomatis ketika mendaftar itu, pandai anggota sebagai... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.